Lewat karakar kayu, ramuan kayu, tumbuh-tumbuhan, rempah-rempah itu kita bisa menyambung pulang. Lalu orang Dayak itu bisa menghidupkan manusia. Bapak Lima pernah mengikuti yang sekarang lagi viral namanya Ibu Ida Dayak yang melakukan pengobatan secara gratis kepada mereka yang mengalami gangguan tulang? Itu juga salah satu karunia yang diberikan jubatlah kepada Ibu Ida Dayak. Itu baik adanya untuk tidak merugikan orang-orang. Itu harus kita dukung. Karena kami orang Dayak dari dulu sebelum ada negara ini dokter itu Yuma Adat. Kami selalu menggunakan ritual adat pengobatan tradisional. Salah satunya adalah minyak ubut namanya itu. Minyak ubut ya? Ya minyak ubut. Yang warnanya merah itu ya Pak Lima ya? Ya kalau masalah warna, warna apapun-warna apapun. Kalau untuk pulang yang patah atau yang lengket itu biasanya minyak ubut. Pak Panglima bisa dijelaskan lebih detail lagi minyak itu sebenarnya terbuat dari apa dan bagaimana prosesnya Panglima pembuatannya? Minyak ubut itu adalah minyak dari anak burung. Anak burung yang kalau kami disini nyebutnya itu anak burung yang masih baru menetas, baru keluar. Jadi anak bubut itulah diambil. Dan anak bubut itu harus kita patahkan dulu tulangnya. Nanti besok kita lihat. Dia akan nyambung lagi. Tulang anak bubut yang dipatahkan tadi itu nyambung lagi. Nanti kita ambil anak bubut ini tadi. Anak bubut ini nanti kita oseng. Kita jadikan minyak. Itulah dia menjadi minyak bubut. Karena kita pembuktiannya dulu. Kita patahkan dulu. Kaki anak bubut yang baru lahir ini tadi. Nanti kita lihat besok masih nyambung. Nanti kita ngambilnya hari Jumat. Biasanya. Nanti enak bubut itu kita oseng. Sehingga keluar lah minyak. Itulah nanti untuk kita menolongin orang yang patah tulang. Tulang bengkol. Kalau menurut saya Ibu Hidal mendapatkan karunia dari Jumatah. Untuk menolong orang. Karena di zaman ini perubat itu sangat mahal. Banyak rakyat kita juga yang tidak mempunyai. Tidak mempunyai dana. Untuk berubat ke rumah sakit. Dengan Ibu Hidal. Pengobatan gratis. Hanya membayar minyak saja. Saya rasa itu perbuatan yang mulia. Yang patut kita dukung. Itu adalah salah satu karunia. Ibu Hidal juga. Saya yakin Kalau saya lagi Ibu Hidal masih tulus. Masih ikhlas. Masih percaya sama Ibu Bata. Ibu Hidal akan selalu mampu menolong orang. Itu saja. Karena Pengobatan di Indonesia ini Sangat-sangat sulit. Dan juga dipersulit. Jadi Kita akhirnya kembalilah ke Jati diri kita. Lewat adat. Bulaya tradisi kita. Orang Indonesia. Dalam pengobatan tradisional. Sehingga Ibu ini Dikenal orang. Sebagai Ibu penolong. Ibu daya. Yang baik hati. Yang rendah hati. Yang mau menolong orang. Dan itu Buat saya Luar biasa. Tidak semua orang bisa menolong orang dengan Dengan hampir ya. Dengan hampir ya. Hampir tidak ada biaya. Ya. Karunia. Ya. Baik. Panglima. Apakah minyak ubut ini Bisa dibikin oleh Semua orang dayak Atau Orang-orang tertentu Yang memang dikaruniai Untuk membuat Minyak ubut ini Pak? Tidak semua orang bisa membuatnya. Barang ini kan Tidak mudah mendapatkan Barang ini. Kalau semua orang bisa Nanti Gimana ya? Gak ada. Gak semua orang bisa. Orang yang diberikan karunia saja. Ya. Yang mempunyai Yang diberikan karunia Menolong orang saja. Karena Bapak orang dayak itu Biasakan Tidak meminta upah Tetapi Ada namanya ucapan kasih. Ya. Namanya pengkaras Namanya pengkaras Orang-orang dayak Mengenal pengkaras Bukan upah. Ya. Itu adalah Acara Ibu Hida Dayak Nanti orang dayak Dia pasti mengerti Secara-secara jika Dia akan terus mengalir Nanti orang baik Masih Menggunakan pengobatan Tradisional Orang dayak Dia masih bangga Dengan Jati dirinya Sebagai orang dayak Dan dia juga Menolong orang Dan bukan Menyakitin orang Bukan menipu orang Ya. Kita harus mendukung Semua. Bang Lima Apakah Bang Lima Juga mempunyai karunia Untuk membuat Minyak ubut ini Bang Lima? Saya sudah tidak sempat Tidak sempat Ya. Ya. Tapi dari Antara Orang-orang Di sekitar Pang Lima Apakah ada yang Bisa membuat Minyak ini Bang? Dulu Masih ada Tapi juga Bukan hanya Lihat minyak Kita lewat Karakar kayu Ramuan kayu Kemuduh tumbuhan Rempah-rempah Itu kita bisa Menyambung pulang Ya. Lalu orang dayak itu Bisa menghidupkan manusia Oh gitu ya? Badannya Ya. Karena Negara ini Dibentuk Banyak Dulu Apa namanya Orang-orang dayak Meninggalkan Adatnya Akhirnya Sekarang orang yang Pandai itu Sudah punah Oke Orang dayak itu Kalau jatuh Naik dari pohon Atau tabrakan Hancur badannya Bisa hidup Kembali Jadi itu Dibuat adat Diketemukan Segala Kakinya Segala darahnya Urat kebunnya Itu ketemu nanti Ya. Itu sekarang Sisa minyak bintang aja Masih Yang masih ada Kalau minyak bintang itu Bisa dijelaskan Pang Lima Minyak apa itu Minyak bintang? Minyak bintang itu Adalah minyak Untuk Menolong juga Orang biasa Patah tulang Yang sudah sekarat Hampir mati Jatuh Tabrakan Mungkin ketimpa Apa Nanti dia itu Dikasih Minyak bintang itu Lewat kapas Dimasukin ke lidahnya Sedikit aja Nanti dia akan Ditaruh di luar Ditaruh di luar rumah Ditutup dengan kain Ya. Tunggu bintang itu Keluar bang Besoknya dia akan Sembuh total ya Ya Tunggu bintang itu Ditaruh di luar rumah Ditaruh di luar rumah Ditaruh di luar rumah